Juru bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, memastikan medali Olimpiade Paris 2024 yang diraih Frederick Leonardo dan Rizky Junianca, bebas dari Bea masuk. Melalui cuitan di media sosial ex-resminya, Ed Prastowo, Yustinus mencuit Bea Cukai siap menyambut dengan penuh hormat, suka cita, dan tentunya dengan fasilitas negara, dijamin semua yang diraih, bebas Bea. Kami bangga, tak lupa Yustinus juga mengucapkan selamat kepada Frederick dan Rizky yang telah berhasil meraih medali di ajang olahraga internasional itu. Untuk diketahui, Frederick berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga Panja Tembing Nomor Speed Putra. Sementara, torehan emas kedua berasal dari atlet angkat besi putra Indonesia, Rizky di kelas 73 kg. Dilansir dari CNNIndonesia.com diketahui medali emas Olimpiade Paris 2024 mengandung logam mulia dengan komposisi perak 92,5% plus dilapisi 6 gram emas. Kekhawatiran adanya Bea Masuk tak lepas dari kejadian yang sempat viral beberapa waktu silam, di mana seorang pemenang konteks menyanyi di Jepang dikenakan Bea Masuk dan pajak impor oleh pihak Direkturat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan saat pialanya dikirim ke Indonesia.